Gue suka Inggris baru SMA. Sebelumnya malah gue pendukung AC Milan. Hah AC Milan? Jamannya ada trio Belanda. Belanda. Sebenernya berempat sih. Van Brooklyn juga kalau gak salah keeper Belanda. Eh Van Brooklyn keeper Belanda bukan ya? Eh keeper Milan bukannya. Tapi ada Raikard, Gullit sama Marco Van Basten. Striker pertama yang gue suka. Itu yang membuat suka sepak bola. Piala Eropa 88 kalau gak salah juga. Bukan gue nontonin. Itu yang ada si Van Basten. Bikin volley dari arah kanan gitu. Indah sekali. Belum ada di dunia aku bang. Tahun 88? Emang lo dah tahu? 92. Bohong lagi. Gila ya? Masa aku bohong tahun lagi? Gila lu. Lu gak cerita sama mereka yang ngospek gue dulu. Halo Sobat Sporti. Kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia. Di Bola Langit Ibu Pertiwe mengalahkan Jebret. Kami juga mengalahkan Regista karena sudah menjadi buzzer. Kami juga mengalahkan Pandit Football Andres Marbun dan kawan-kawan. Kami juga mengalahkan Metrosport, Antevesport. Kami mengalahkan Viva Gold, Okirenga dan kawan-kawannya. Kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami juga mengalahkan website resmi PSSI. Karena tidak ada isinya. Kami juga mengalahkan planning-planning jangka panjang dan jangka pendek dari Sepak Bola Indonesia. Kami juga mengalahkan citra-citra yang dimangun melalui PSSI untuk menuju kursi Jawa Pres. Kau lu gak nyebut Poros Halang? Kami juga mengalahkan Poros Halang. Kau pelan-pelan. Kami juga mengalahkan Poros Halang. Kecuali Bang Fu. Yang lain aja kami mengalahkan. Masih ada takutnya orang-orang. Tidak aman itu PSSI. Kami juga mengalahkan R66. Kami juga mengalahkan khas kreatif. Kami juga mengalahkan Tua Kreasi. Kenapa gak dikencengin? Gak apa-apa. Bukan sudah kenceng di awal saja. Itu tadi yang lu sebutu YouTube channel yang berhasil lu kalahkan? Yang mana? Yang di kalahkan-kalahkan itu? Iya. Wah hebat juga. Semuanya kita udah... Anda tidak nyebutkan ala YouTube saya? Tidak dipertimbangkan ya? Karena kan gak sport. Udah gila. Enggak maksudnya gak. Sepele. Enggak. Sepele kamu ya. Gila. Jister Roy. Iya Jister Roy. Ini kan belum diperkenalkan. Oh iya bener. Belum diperkenalkan. Gak usah. Udah. Langsung aja. Eh bro. Biasanya ini siapa profilnya? Yang sopan sama gue. Ini gue unlock handphone. Keluar foto ajaib nih. Bang, bang, bang. Aku unlock handphone. Keluar foto ajaib. Jangan, jangan, jangan. Perkenalkan ayo. Nah kenalkan lu. Ini siapa Bang Omat? Yang datang lah gitu. Iya yang datang kali ini bintang tamu kita. Karena kita selalu mendatangkan bintang-bintang tamu yang hebat. Oke. Orang satu ini juga sangat hebat sekali. Gimana tuh? Beliau adalah founder stand up in the. Oke. Jika bermain di dalam dunia sepak bola. Jika bermain striker pembunuh. Striker pembunuh. Striker pembunuh. Sudah berhasil banyak gol yang beliau ciptakan. Oke. Beliau juga seorang speaker. Juru bicara. Juru bicara apa bahasa Inggris? Speaker. Speaker. Benar-benar. Speaker. Beliau juga seorang. Apa lagi ya? Oh. Komika Indonesia pertama. Di Indonesia? Di karir New York. Di New York? Di New York. Negara lu? Hah? Kok negara aku? Iya siapa? Indonesia negara aku. Dan juga beliau ini adalah orang yang sangat mencintai basket. Nice. Dan juga sepak bola. Sepak bola? Sepak. Tim apa? Kayaknya lebih ke basket sih. Tim apa? Hah? Tim favoritnya apa? Tim favorit apa? Tim favorit. Di basket? Beliau ini. Bola-bola-bola. Bola Manchester United di basket Satria Muda Beritama. Ngarang lu begok. Gak pernah gue punya Satria Muda Beritama. Gak tau bang. Garuda Bandung. Garuda Bandung. Kalo sekarang Prawira. Garuda Bandung. Gak jawabkan asal. Kalo di volley timnya Pak S.B. Jadi kita perkenalkan. Iya bener-bener. Pak S.B punya tim volley. Iya tapi gue gak dukung. Gak dukung. Siapa tau dukung. Gue unlock nih. Bang 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 bang. Gue unlock nih. Udah gue puji-puji tadi nih bang. Gue swipe up. Jangan. Jangan. Oke kalo begitu kita langsung sambut. Saya inilah dia. Panji Praji Waksono. Luar biasa. Respect abangku. Aku dateng kesini. Tidak bang bang. Karena ada kabar desa susu kau mencoba untuk merusak komunitas kecintaan Kustina Pindu. Kok bisa? Dengan memfitnah anggot-anggotnya di dalamnya. Siapa aja? Abdur Arsyad ditangkap polisi karena anda. Orang itu? Iya betul sekali. Iya. Orang itu memang ditangkap bang. Ini tuh. Makanya saya. Fitnah-fitnahan ini udah mulai masuk ke level berbahaya. Tolong. Kawannya di. Saya pun masuk di level berbahaya dia fitnah saya. Ya. Bukan saya ke dia yang diperhitungkan. Dia ke saya tidak diperhitungkan dong bapak ya. Emang fitnah dia terhadap lu apa? Punya dua anak. Lah emang kan. Eh. Kok jadi emang. Bang itu bahaya bang. Emang tidak. Selama ini udah tau namanya bang yang di fakak. Iya tau gue. Gue aja udah tau nama anaknya. Astagfirullah bang. Iya. Dipo sama Syirah nama anaknya. Itu nama anaknya. Itu nama anaknya. Apa saya? Itu nama anaknya. Yang pertama Indri Al-Katiri. Astagfirullah bang. Ini naik level lagi nih. Udah pake nama. Jujur sama saya kalau gak sih unlock nih. Ini nanti di akhir episode dibuka beneran. Kasihan soalnya yang nonton gak ngerti. Udah jujur ini bang. Enggak emang belum nikah dan belum punya anak bang. Gini udah punya anak belum? Belum. Kalau belum nikah sih kan kita tau. Tapi kan banyak tuh yang belum nikah tapi punya anak. Belum punya anak juga. Bener. Bener. Sumpah. Cuma di. Pake sumpah nih. Disini seberapa ekstrim di bercanda. Ekstrim boleh 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 boleh. Cuma keluar di perut ya. Hah? Cuma keluar di perut. Belum pernah bang. Aduh. Bang pikir dulu anjing. Bang bang. Tunggu anjing. Gue tuh rajin. Sebelum gue pindah ke New York. Ada job dari kota ke kota lain. Jejak-jejak kenakalan. Sumpah ini aneh banget. Alka diri ada di hotel-hotel. Sumpah aneh banget nih. Di hotel ada disana. Mamat was here. Saya gantung diri tuh berarti. Ada jejak-jejak kenakalan. Tidak ada bang. Jangan fitnah-fitnah ini. Bang Panji kesini juga khusus. Pake jaket Manila tuh kan. Iya. Supaya? Kan keperangan disana kan lu. Iya. Lu kan kalau gak salah ikut juga waktu itu. Lu ikut gerakan pembebasan Filipina kan. Enggak gitu. Enggak gitu. Ini sama ya. Talent sama bos nih ya. Soalnya. Kemarin aja Pita Kuning. Lu gak datang. Di situ di balik papa. Semua setengah komediasi. Perlu saya informasikan betul sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Perlu kami informasikan. Anda ini kan. Ngomonginnya kan olahraga sepak bola terutama kan. Peduli. Iya kan. Kemarin kan ada pertandingan sepak bola. Antara standar Pindo FC. Melawan Pita Kuning. Iya. Anda tidak ada. Tanya dulu kenapa tidak ada. Jangan lupa. Mana ada yang peduli. Yang penting Anda tidak ada. Iya saya tidak ada. Emang semua orang gak punya job. Emang gak semua orang punya kehidupan. Bukan. Bukan begitu bang. Bukan begitu bang. Cuma di GJLS bang saat itu. Urispo, Vivzi, Regen. Udah dari 6 bulan apa 5 bulan lalu. Tapi mereka datang. Mana ada orang yang sama-sama. Mereka ada semua. Ada bukti fotonya. Cuma Anda yang tidak ada. Hah? Kok bisa ada? Gautama gak ada. Yono gak ada. Ada. Semuanya ada. Semuanya ada di 8 sepak bola. Anda doang yang gak ada. Lo gaib Anda memang ini. Saya sama siapa stand up di sana. Mabok Anda itu pasti. Anda itu mabok. Anda itu mabok. Mata merah. Untuk gue susah untuk dia ngeles. Karena dia pernah tidak datang sama sekali di acara gue karena mabok. Tapi tidak datang bukan karena mabok. Aku dengerin bang di yang hidupan Indonesia maya kan. Dijelaskan kan. Itu gak datang. Bukan karena mabok bang. Tapi karena? Tidur. Nah kenapa? Karena jam tidur saya ketukar dari siap. Karena kalau malam Anda mabok. He? Itu yang Anda lakukan. Oh enggak mah. Itu kan acaranya malam. Kalau saya mabok mending saya datang ke situ mabok ya. Mabok sebelumnya mabok. Sampai terus-terusan. Tidak. Bang malam itu saya lagi di momen malam tidak bisa tidur. Baru bisa tidur itu ketika jam 10 jam selesia. Kalau gitu gue gak jadiin lo opener ke Istanbul ah. Takut gak bangun. Flight pagi. Openernya apa? Flight pagi mah. Bang kita ke Surabaya flight pagi. Itu juga gue sehat-sehat dari tempat tidur. Saya datang duluan baru abang datang. Eh mau fitnah kau. Eh memang benar. Saya dulu asal wang. Emang dia pernah terlambat apa bang? Shooting? Enggak. Waktu itu gue bikin acara. Namanya Comica Monday Market. Dia dalam lain ah. Ini bener nih. Ditungguin. Dihubungin. Gak muncul-muncul. Siang-siang tuh. Malam. Malam acaranya bro. Malam. Jadi kalau untuk ketiduran. Untuk aneh. Jagel yang tahu tuh. Jagel yang sudah menjadi saksi saya kan bang. Intinya sih dia gak. Dia lo akhirnya bales Whatsapp jam berapa? Bales Whatsapp jam 11 kurang. Terus bilang ini udah komik terakhir. Iya. Oh dia telat. Lu gak datang. Ih parah banget. Bang Awe gantiin bang Awe. Udah gitu dia foto. Dia video call selfie. Terus di belakang-belakang itu ada botol-botol alkohol. Bang gini banget nih. Gak. 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 Gini gini. Lebih ke stroke itu bang sih. Gak. 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 Itu apa lu ngerti kan. Terakhir. Soalnya kena kalan ngerti coba. Sebenernya dari-dari sini harusnya ngerti. Bang bang ngerti kan. Terakhir lu terindikasi. Kus mengerti kalah. Bagangan hidung soalnya gini. Kalau. Kalau podcast liat deh. Kalau emang begini. Saya korek hidung. Ke atas. Bahaya banget. Gue ini perusahaan tuh perusahaan amal atau apa sih. Kok dia mau ngasih tempat buat lu gitu. Terlalu baik nih perusahaan ini kepada lu. Iya sih. Karena duitnya. Mereka gak tau. Duitnya kan lu pake judi. Astagfirullah. 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 Perlu gak saya bongkar. Kalau judi mau masuk sini saya larang ya. Bener ya. Iya. Subarakan gosifnya sekarang. Apa. Subarakan gosif itu. Iya judi masuk sini saya larang. Kenapa? Ya gak mau. Emang gak mau dari dulu. Maksudnya judi masuk sini tuh masuk ke kanal youtube ini. Iya mau sponsor. Oh judi mau sponsor. Mau jadi ini sponsor ini Coach Seripan sama aku pake baju. Oh gitu. Yang ada ininya aku gak mau. Berani nolak uang gede. Mamat Alkathiri. Kecil juga ya. Udah haram kecil sih. Iya udah tanggung ya. Iya udah haram duitnya kecil. Yang besar aja kita pikir-pikir. Bang Panji kenal sama Christian Gunjales gak? Tau. Striker. Tanya ke Eloko. Apa lagi nih? Dia dateng ke podcast ini jam berapa. Mamat Alkathiri dateng jam berapa? Jangan gitu-gitu. Aneh banget nih. Kalian ini baik banget. Enggak. Enggak gini aja. Christian Gunjales. Weh apa pak? Weh apa? Salam ke Mamat. The best. Mana diurusan? Jawab dulu pertanyaan dia. Lu janjiannya berapa? Jangan begitu-begitu. Jam 11 bang. Jangan jam 11. Astagfirullahaladzim. Dia nyampe sini yang berapa? Setengah 11. Jangan. Eh Eloko dateng ke sini setengah 11. Angga kalau Vita liat-liat orang. Kalau pemain bola yang di depan tidak apa-apa. tapi kalau komik yang di depan jangan. Lihat-liat orang. Nah atau tidak? Tidak. Fitnat. Eloko dateng jam berapa? Setengah 11. Eh itu pertanyaan banyak kita belum belajar semua. Jawab aja. 10 menit cuman. Harusnya Eloko sama lu jam berapa? Jam 11. 12. 11. Eloko dateng jam 11. Ya satu jam 12. Sekarang jam 12 lewat. Lewat berapa? Setengah 1. Jam 12 lewat setengah 1. Setengah 2 aja. Setengah 1. Pertanyaan waktu itu jam sekitar jam 12 lewat 15. Dia nelfon gue video call nangis. Karena temanmu mama nangis terlangga. Lebih kayak gara-gara sama Arab ya. Kalau kayak gitu. Ini ekor. Ini jadi gini. Lu gak tau sih dia kayak gimana. Apalagi nangis. Gue jadi gak bisa colacur gitu. Gak bisa colacur. Ya nungguin lu. Karena katanya lu pengen jadi imam. Makin aneh nih. Saya imamin adur siapa. Berhenti colacur. Gue gak dengerin tuh seniornya bang panjang. Mamat anjing. Oh boleh ngomong anjing? Boleh, boleh. Anjing lu. Guk, gug, gug. Guk, 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 gug. Ini mah standar. Kenapa namesetnya jister lu? Udah tau semua. Mana nameset? Kenapa nameset? Ah itu mah basit. Kenapa gak pernah kirim ini di grup gitu? Kita tau. Ada di grup. Lu gak baca. Ada. Gua aja ada di grup itu. Apa di situ? Gua ada di grup itu. Gak percaya kan? Emang lu gak save nomor gue ya? Ketahuan deh lu. Gak save kan kemarin aku yang cita abang. Bukan nih. Dan segini aja. Kita aja yang liat ya kan? Kamera gak usah liat. Kita aja yang liat. Itu Marcel bang. Liat rambutnya kapan aku pernah. Orang-orang itu tuh. Marcel. Mamat. Ih jarang banget waktu itu. Itu Marcel. Menanya apa lu sama gue? Hanya cuma. Ayo berdua gue datang kesini tuh hanya untuk mendatangi lu. Terima kasih bang. Kita udah lama gak ketemu kan? Iya. Kalo kita kan baru ketemu kemarin. Iya. Kita udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu di Has Kreatif ya? Waktu itu. Iya maling kan? Itu drama banget itu. Iya. Dua tahun yang lalu ada. Iya muncul di berita-berita tuh abang gosipin. Bulu menteri pariwisata jaman dulu tuh. Bukan gosip. Orang Mahfud M. juga ngomong kan? Iya gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Itu itu jauh dari sini tuh. Kalo mau makin-makin boleh. Boleh. Kita no politik. Kita tidak berdui. Itu yang lalu kita ketemu. Iya. Itu dua tahun. Dua tahun itu. Lagian Bang Paji jadi dia opener pertimbangannya apa? Karena siapa pernah sebelumnya? Gue naif. Gue naif sekali. Karena gue pikir mamat tuh lucu. Karena Ramin tolak. Bukan karena mamat lucu. Naif gue. Gue harusnya berpikir ada hal-hal yang harus diperhatikan dari seorang komika. Daripada hanya sekedar membuat orang tertawa. Etitude. Etitude. Di Surabaya. Oke. Etitude. Di Surabaya. Dan etitude di Surabaya. Maspor juga dia belum punya bang. Nah. Jangan. Jangan. Ini nanti betul-betul di cancel ini. Eh jujur dulu dia punya maspor. Punya bang. Aku pernah ke Melbourne ke Thailand. Kapan? Ya siapa tau lu masuk koper. Kan kita gak ngerti. Belum. Masuk koper apa? Enggak cuma per panjang. Mati doang cuma per panjang. Ini orang gak ngerti konsep paspor. Lu goblok yang gak ngerti konsep paspor. Iya maksudnya. Udah foto. Foto. Iya. Situ model gadis. Majalah gadis foto-foto. Jangan bikin aku bongkar. Kalau gampang aku urus nih. Nanti anda yang kena nih. Paspor itu emang langsung jadi. Kenapa? Apa? Emang apa? Kenapa gampang? Ini orang memang tolong memang ya. Lah lu yang ngomong. Dia yang batu ini. Tapi kan lu yang iain. Bener kan? Kalau orang menawarkan sebuah jasa yang sebenernya jahat. Tidak lu iain gak kejadian. Tapi ini berarti lu ambil. Stafil lo. Belum. Makanya saya masih pikir-pikir. Stafil lo. Stafil lo. Belum punya lu paspor. Lu akan ajak lu ke Istanbul, Turki. Dan lu belum punya paspor. Nah. Pokoknya cuma itu. Ini masalah. Ini adalah negara, kota yang begitu luhur. Emang ini orang. Secara Islam begitu. Apalagi anjing. Tes narkoba gak? Tes urin narkoba. Ayo aku itu berani aku. Bentar dipecut lo. Berani aku. Ayo. Tes narkoba. Dia yang selalu aku tanda gak berani. Sekarang dia. Ayo. Bang ayo kita tutup ya. Kita kayak apa ini. Ayo. Gue gak mau. Karena gak lolos ntar gue. Iya. Bang. Kita masuk nih. Masuk. Oke. Masuk stop. Vita-vita ya. Panjang banget sih bridgingnya. Hostolol nih. Bukan. Gak ada disiplinnya sama sekali. Dari tadi mau. Itu tim kreatif lu nangis. Gara-gara ini mamat susah banget sih diaturnya. Ya Allah. Udah dikasih script malah ngomong sendiri. Bang udah mau kesana abang yang tadi maunya. Tadi lu Christian Gonzalez apa? Datang. Iya. Datang. Datang. Lihat belok-belokin. Gonzalez sama mbak Eva udah sampe bingung mereka mau ngomong apa lagi di ruang tunggu. Eh. Liat-liat orang yang duduk depan ini sebelumnya ngeluarkan kata-kata dari mulutmu. Itu faktanya. Tanya Gonzalez. Tanya lu Youtube. Lagi Youtube-youtube Gonzalez. Itu bener-bener banget sih. Gak boleh lu. Gak udah orang ini di depanku. Ini di samping. Umpung ada ban-banji biar tau. Gak ada. Gini Mat. Mungkin gue gak lucu sebagai komika di mata lu. Mungkin gue bukan founder yang lu kagumi. Ya Allah. Tapi lihatlah aku. Apa bang? Aku ini tetap lebih tua darimu. Bener bang. Kau ngomong k*****. Makanya aku buka ke samping bang. Aku juga lebih tua dari. Ya kan gue udah denger goblok. Masanya di situ. Ini aneh lu emang. Gak mau diganti aja. Gantilah. Emang orang timur cuma dia. Yang ngerti bola. Yang ngerti bola cuma aku. Enggak lah. Bola Indonesia. Rahim Laude ngerti bola. Alah komang. Tiap episode nyanyi komang. Dia cuma tau ikomang Mariawan. Karena kau terlalu. Hinggak dari sekedar. Kata. Dunia. Itu kalau buri lip sing lagunya. Iya. Berat. Di luar masih hujan. Gak tau ya. Itu lagu. Itu lagu istri gue. Lagu istri gue. Ya. Ayo beran. Nyanyin. Tetes. Jangan pergi dulu. Di luar masih hujan. Tunggu saja sebentar. Kayak hujan-hujan. Kalau orang lagi mabuk tuh. Bagus. Hujan-hujan. Bagus. Itu judulnya masih hujan. Masih hujan. Dari Gamila Arif. Istri saya. Lagu favorit saya. Betul sekali. Oh iya. Iya. Dia itu dari album kedua. Album kedua. Oh gitu Yamil. Itu albumnya. Iya. Itu ini. Akan rilis album ketiga nanti. Apa tuh? Tungguin aja. Singlenya akan rilis sebentar lagi. Nuansa-nuansanya kayak masih hujan. Masih ada yang begitu. Ada yang lebih. Iya. Lu bilang sama gue lagu itu lu pake. Untuk menikmati. Kalau gak salah. Astagfirullah. Semua hidup aja aku belum pernah rasai di tubara. Demi Allah. Ini aku demi Allah. Sangat. Kau belum mulai 17 menit tuh belum mulai-mulai lu. Lihat tuh 17, 29, 30 belum mulai-mulai lu. Abang Banji. Abang Banji mulai sepak bola. Nggak sama-sama. Mulai sepak bola. Sama-sama. 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 Basic lu. Basic banget. Eh. Diam lu Jis. Kenapa? Jis sudah diam. Presiden. Presiden kita. Apa tadi? Mulai kapan gue suka sepak bola? Ya enggak gitu ganti. Piala Dunia. Salah nih. 90. Piala Dunia 90. Itali. Ya betul sekali. Itali. Itali apa Amerika tuh ya? Di Itali. Nggak. Itali 94. Eh Amerika 94. Oh Itali ya 90. Betul sekali. Itali juara dunia tuh. Yes. Tapi kenapa suka Inggris? Tio belum. Hanya suka sepak bola. Itu juga karena bokap gue nonton bola. Gue temenin. Nonton bola. Gue suka Inggris baru SMA. Sebelumnya malah gue pendukung AC Milan. Ah AC Milan? Jamannya ada trio Belanda. Belanda. Sebenarnya berempat sih. Van Brooklyn juga kalau gak salah keeper Belanda. Eh Van Brooklyn keeper Belanda bukan ya? Eh keeper Milan bukannya. Tapi ada Raikard, Gullit sama Marco van Basten. Striker pertama yang gue suka. Itu yang membuat suka sepak bola. Piala Eropa 88 kalau gak salah juga. Bukan gue nontonin. Itu yang ada si Van Basten bikin foley dari arah kanan gitu. Indah sekali. Belum ada di dunia aku bang. Tahun 88. Emang lo ada tahun 92? Bohong lah. Bila. Masa aku bohong tahun lagi? Gila lu. Lu gak cerita sama mereka yang ngospek gue dulu dulu. Gak bilang sama mereka. Kalau aku ngospek apa? Bang Fuat aja aku lebih tua. Berarti. Lu memang kan. Ya Allah. Masih unyuk. Masih unyuk aku ini bang. Apa sih yang lu coba untuk tutupi di mata mereka? Gak ada emang. 92 tahun lahir doang mas aku bongsi. 92 lu man? Gak sebenarnya 92 tahun masuk kuliah. Aku seumuran ibuku. Kalau suka basket bang kapan? Basket itu mungkin kelas 5, kelas 6 SD. Waktu itu ada demam. Ya. Berdarah. Bukan ada demam NBA. NBA baru masuk TV Indonesia. Pembawa acaranya Aris Udarsono. Oke. Jadi semua orang pada demam basket. Nah gue beneran ikut main basket tuh. Tapi waktu itu gue tidak jago main basket. Tapi pengen main basket. Suka main basket tapi tidak jago. Berarti lebih duluan basket dong daripada sepak bola. Sebenernya sih cinta pertama gue emang sepak, eh basket. Bola tuh kayak selingkuhan gue. Dan selingkuhan selalu lebih menarik. Iya. Tapi pulang-pulangin ke basket. Lu emang bener kan? Oh iya iya. Makanya waktu itu lu selingkuh juga kan? Yang bikin Virgo mencerahkan lu. Pak, emang iya. Parah banget ini bang. Enggak parah. Akui kalau enggak gue buka nih. Bang. Gue buka nih. Bener gak? Aku mau akui sih bangga sih. Tapi kan bukan faham. Bilang sama orang kenapa lu berselingkuh dengan Virgo. Eh? Harusnya ke sebelah dong. Ke sebelah. Nah emang iya matah. Tanya lu. Jangan fit-fit saya aja. Tanya. Bang koleksi kartu basket gak? Koleksi. Nah dia gak tau bang kartu basket itu apa. Goblok. Nah emang aku gak tau gak pernah suka basket bang. Cuma dulu sempat nonton ketika yang pagi-pagi di TV nasional, TV swasta udah ada. Jauh sebelum kartu basket ada yang namanya Panini. Kamu denger gak? Panini. Panini. Jadi dulu tuh orang beli pack sticker. Pas dibuka segini nih. Biasanya ada truk. Ada truk. Biasanya berhenti di depan sekolah-sekolah. Truknya tuh gambarnya ada kayak orang pake baju besi gitu. Nah dia kalau misalkan markir tuh dia jualan sticker-sticker gitu berserta buku stickernya. Ada yang NBA, ada yang Piala Dunia. Terus lu ngoleksi sticker persis kayak ngoleksi kartu basket. Pas dibuka tuh ada random sticker-nya. Tempel-tempel kayak gitu. Itu zaman dulu. Waktu masih kecil. Abis itu koleksi kartu basket dan segala macemnya. Anda tuh, Anda kalau ngoleksi, koleksi surat keterangan baik dari kepolisian kan? Bener gak saya? Anda gak merasakan nikmatnya masa-masa beli kartu? Bener, lu gak tau kartu basket? Gak tau aku. Upper deck, skybox. Kalau sticker-sticker ini kayaknya aku tau deh. Panini. Kayaknya gak tau deh, anak jaman sekarang pernah tau Panini gak ya? Kayaknya ini aku tau. Tapi yang kartu basket, karena satu di luar jangkauan basket. Yang kedua, hampir gak ada yang hobi basket zaman itu. Karena... Tapi itu juga harus diakuin itu lebih ke apa ya. Mungkin menengah ke atas lah. Gak semua orang beli kartu basket. Tapi pada zamannya tuh, ada tiga merek tuh. Eh, ada empat. Ada Fleer, Hoops, Upper deck, sama skybox. Empat ini. Itu yang bikin itu tuh? Itu merek-mereknya, betul sekali. Terus masing-masing tuh... Tajos apa yang main? Tajos apa yang main? Tajos apa yang main? Respect, respect. Jangan-jangan. Lu main ini gak? Main gambaran? Gambaran. Ya, betul sekali. Betul sekali. Seolah-olah kuat, barang angin ya. Nah, olah-olah gambarnya itu menentukan dia terbuka petertutup. Kadang-kadang tuh udah sampe... Ujungnya buluk-buluk gitu tuh kartu gacauan kita tuh. Yang selalu jatuhnya begini tuh. Iya, selalu gitu. Amang main gici-gici gak? Apa tuh? Gici-gici. Yang kotak-kotak, lempar batu, gacauan. Lempar gitu, kalau dia masuk kotak baru kita satu-satu langka tuh. Lumpak-lumpak yang gici-gici. Apa? Orang gak ada kerjaan. Enggak. Masuk rakyat-rakyat. Itu nama permainan. Abang waktu kecil ini gak? Rakyat-rakyat senjata gak? Apa tuh rakyat-rakyat senjata? Nah. Gak tau gue. Dulu gue waktu kecil TNI-PKI mainnya. Setiap kali abis... Bahaya bener ini. Setiap kali abis penayangan film G13 PKI, tanggal 13 September, besok paginya tuh kita main polisi-polisian, tapi yang satu jadi tentara sih. Tentara lawan PKI. Jadi ada yang jadi PKI. Apa yang PKI? Sejujurnya gue lupa. Tapi kelihatannya sih... Aku sih tentara. Sebenernya sih prinsipnya main polisi-polisian. Polisi maling. Ada yang jadi maling ada yang jadi polisi. Tapi waktu itu tentara sama PKI. Tapi bulan-bulan September aja pas penayangan. Biasanya setelah paginya setelah itu, kita semua main ada yang PKI. Kalau lu zaman itu masih hidup, lu udah. Yang lain ada yang jadi tentara, ada yang jadi PKI, nah lu OPM tuh sendiri. Ini bisa di-edit berapa menit tuh? Gak usah di-edit, gue buka di gambar. Kawan-kawan awan. Kawan-kawan awan. Pernyata suka MU pertama kali kawan bang? Sebenernya gue milih MU tuh lebih kepada tekanan pertemanan. Tekanan pertemanan jaman SMA. Terus satu angkatan SMA, gue kan di Colise Gonzaga. Kayak bagi dua. Liverpool sama MU. Itu doang? Udah, itu doang. Gak ada diskusi selain Liverpool sama MU. Ini jaman-jamannya Steven Panaman, segala macem masih di Liverpool. Terus, oh oh nanti itu mah nanti. Terus, jadi karena temen-temen gue banyak MU, ya gue ke MU aja. Jadi gue masih cuman tempelan lah, masih ikut temen-temen. Kekamitan. Iya, momen gue menasbihkan diri jadi fans itu adalah waktu gue nonton Final Champions 99. Satu kontrakan dukung Munchen kecuali gue. Terus saat itu MU menang kan? Disitulah gue merasakan, oh bener nih gue didobatkan. Gue menobatkan diri jadi fans MU. Makanya gue intens nonton MU itu tahun 2000-an. Pas rivalitasnya sama Arsenal. Makanya gue benci Arsenal. Tapi kok aneh banget. Kenapa baca? Tapi kan di jaman itu lagi rame-ramenya seri A. Kenapa bisa di lingkungan abang cuma kebagi dua kelompok? Enggak ngerti itu, emang aneh aja. Emang aneh aja. Pokoknya diskusinya tuh soal Liverpool sama Manchester United. Udah gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sehingga ketika lu mau ngomongin AC Milan, mau ngomongin apa, gak ada yang. Jadi gak terlibat gitu dalam tongkrongan gitu. Yaudah ya akhirnya kita ngomongin itu mulu. Dan karena gue pengen terlibat dalam obrolan, yaudah gue melipir-melipir soal ngerti MU. Padahal emang gak terlalu gitu. Tapi gue inget, ini gue gak tau gue menghayal atau tidak. Tapi sebelum, waktu itu ada partai tuh, gue lupa nih partainya partai tahun berapa, tapi kayaknya FA Cup, waktu United menang 1-0 lawan Liverpool, dimana Eric Cantona, volley dari luar kotak penalti. FA Cup 10-6. Iya mungkin ya. Dan itu gue nonton tuh. Gue nonton, nemenin bokap gue nonton. Tapi momen itu doang yang gue inget. Sisanya tuh gak bener-bener nonton MU, cuman ikut terlibat dalam obrolannya aja. Tapi semenjak 99 itu, kecintaan muncul. Yes, menasbikan diri itu. Oke fix. Pemain favorit siapa? Sampai dengan saat ini. Ini diuruti dia. Iya pas jatuh cinta sama MU, kan berarti ada satu pemain yang, yang menjadi gacauan kita lah ini. Giggs. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Oh bukan backup ya? Tidak pernah backup. Ryan Giggs gue. BB Kampung gak pernah. Gue saat itu, saat itu ya, winger itu pertaringannya Steve McManaman, sama Ryan Giggs. Makanya waktu Steve McManaman pindah ke Madrid tuh kayak, seakan-akan, wah kan bener kan emang dia yang lebih jago gitu. Padahal mah, gak jadi apa-apa juga menurut gue di, Di Madrid? Di Madrid waktu itu. Di Madrid waktunya. Di Madrid champions bang? Ya maksud gue gak signifikan perannya dia. Seperti itu. Ini gue sentimen aja seperti itu. Emang gak suka aja kan? Kayak gak suka Freddy Lombard, gak suka Robert Pires. Anda anti LGBT anda? Hah kok bisa? Lombard kan? Emang dia LGBT? Eh anda. Bener gak gue? Iya. Kita gak ada cari tau pemain sampai disitu. Sampai di orientasi seksualnya. Rame. Dia kan awalnya kan kayak model tanah dalem, terus habis itu kan dia opening gay. Opening gay. Gak tau gue pada akhirnya dimana. Lu kenapa? Anti LGBT. Gue pikir popon doang yang anti LGBT. Anda juga. Aku gak bisa jawab disini pak. Ini serius juga ya? Iya. Tapi kalau main bola. Anda sadar gak tempo permainan talk show ini ada di tangan saya sebenarnya? Saya mendiktirian permainan. Iya, iya, iya. Saya ngikut aja ini bang. Iya, iya. Karena udah tersedutkan dari awal ya. Tapi abang main bola juga gak? Atau nonton doang? Ada tipikal kan orang nonton doang. Lo malah jauh lebih seneng main daripada nonton. Gemes, greget, gak bisa ngapa-ngapain kalau nonton tuh. Kalau main kita masih punya peluang untuk influence kan? Lu pernah main bola mau gue gak sih? Pernah dong aku dua asis ke anda di UNY. Anda mencetak gol. Abis juru bicara kita pagi-pagi main. Saya kemudian memberikan umpan-umpan terobosan yang lu bilang. Keren banget. Berarti lu saksi yang gue golin di tengah lapangan ada lu waktu itu? Itu di pas pertandingan itu ya? Iya di UNY. Yang dari tengah lapangan agak geser dikit. Iya, iya. Pokoknya aku ingat aku satu umpan dari samping. Gue lagi nyari saksi gue waktu itu. Gak ada yang percaya kalau gue pernah golin di tengah lapangan. Kayaknya tuh aku pas keluar deh. Jadi gak ngeliat lu. Gak ada saksi anda ya? Tapi kita pernah main ya? Kita pernah main. Kenapa anda gak mau main? Kemana pita kuning lawan? Udah lama banget sih Rizpo sama Rigen. Orang Rizpo dan Rigen datang? Ayo. Kalaupun gak ada lu juga itu tetap jalan banyak. Kusandra nih anak-anak mereka. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Enggak. Bang Ajis itu. Nih, mana? HP aku mana? Gak ada. Gak ada. Gak ada HP. Gak ada HP. Gak ada HP. Gak ada HP. Gak ada HP apa? Si Bang Ajis. Kembali ke pertanyaan anda. Alah gak mau saya ini. Gak mau saya membela diri. Kembali. Saya membantu ini kru anda. Untuk kembali ke pertanyaan. Udah disuruh bridging nih. Bridging ultimate team. Apaan? Udah abis. Udah abis. Yang lainnya SMP apa SMA? Apa main? Main bola. SD sebenarnya. Di waktu gue SD. Bola plastik? Enggak, bola tenis. Wah anjur. Bola tenis. Main bola pakai bola tenis. Ini diajarin Bapak-Bapak Mungkus pasti nih. Enggak juga. Bapak-Bapak Mungkus itu pernah datang disini. Bilang lompatannya tinggi. Karena di atas bola tenis. Oh iya? Iya. Jadi dia jaga kesimbangannya di antara bola tenis. Orang aneh. Iya gitu. Karena dia baca buku dari luar. Ada bosnik. Mas bosnik. Itu juga begitu. Bisa lompat karena dia menjaga kesimbangannya di bola tenis. Iya mungkin. Mungkin itulah kenapa rahasia vertikalipnya BP tinggi sekali. Iya. Iya betul. Tapi gue main bola sebenarnya di SD. SMP gue main bola plastik. Gitu. Baru SMA main bola beneran. Karena di Gonzaga di belakang itu ada lapangan. Lapangan. Belum jaman futsal. Tapi lapangannya lapangan ukuran futsal. Oh. Mainnya disitu. Lima lawan lima juga? Enggak. Berantakan aja. Enggak itu kayaknya sembilan lawan sembilan sih. Ya Allah. Di lapangan sebesar futsal. Iya betul. Itu bawa bola gak mengalir kemana-mana itu. Tapi ya seru lah. Seru-seru anak aja. Udah striker? Enggak. Waktu itu gue tuh ditaruh di winger. Karena lari gue cepat. Terus gue kalau ngelewatin orang tuh. Bisa lah gitu. Tapi sekarinya crossing gak bisa-bisa. Ini si Panji kalau misalnya ngelewatin orang. Sepuluh orang lewat. Giliran crossing tolol. Gue ingin banget sama Tigor yang ngomong kayak gitu. Baru abis itu gue digeser ke striker sama temen gue. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jaman-jaman gue suka baca komik shoot. Toshihiko Tanaka. Kazuhiro Hiramatsu. Apalagi. Kenjiko. Iya bener. Gak tau aku. Ada komik-komik. Komik-komik show. Kubo Yoshiharu. Almarhum. Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi wa juhu. Ini orang betulan apa komik? Sekarang terkutih. Meninggal. Oh dia meninggal. Memang gak boleh komik di. Boleh. Aku tanya dulu. Aku kaget. Lu rahasi sama orang Jepang lu. Lu kok rahasi sama Jepang? Orang orang Jepang meninggal. Sama pencipta komiknya doang. Gak sampai ke Jepang-Jepangnya bang. Sampai ke orang-orang Jepangnya. Tapi abang pernah tergabung gak di klub yang memang untuk turnamen? Gak pernah. Apa hanya main-main sesuka hati aja? Tidak pernah. Gak pernah. Gue lagi inget-inget. SMP SMA kalau antar sekolah. Kalau basket gue pernah ikutan klub tapi cuma satu hari. Hah kenapa? Karena muntah latihannya capek banget. Fisik. Satria muda gue. Gue masuk Satria muda junior. Zaman lu gak tau Bayu Radityo ya. Tapi waktu itu Bayu Radityo itu adalah pemain Satria muda junior. Dulu gue pikir kayaknya gue jago basket gitu. Terus gue latihan. Muntah gue. Latihan keras banget mau jadi atlet. Udahlah. Tapi kan fisiknya 11-12 dengan abang yang udah sering main bola juga. Jauh. Jauh kalau mau jadi atlet profesional tuh. Jauh lah. Gak kuat gue. Bang Paji lebih jago basket apa bola? Basket. Lebih jago basket. Jelas basket. Gak jago sih. Tapi maksudnya kalau dibandingin. E bola. Ya lebih jago basket. Tapi kenapa abang ya. Kalau main bola. Main bola. Main bola. Have fun sebenarnya. Have fun sebenarnya. Santai aja kalau ngomong. Emosi banget. Kenapa sih? Gue punya orang Jawa ya. Apalagi tiba-tiba. 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 Boat dia potong-potong. Astagfirullah. Apa mau ngomong apa? Kenapa gue kalau main bola? Kalau main bola itu. Ngotot sekali gitu. Kayak. Kayak. Have fun sebenarnya. Tapi. Spiritnya dan lain-lain itu sebenarnya dari mana sih bang? Gak ngerti gue. Gue. Gue tuh punya keinginan yang megebu-gebu untuk menang. Iya. Apapun itu. Orang juga bingung. Umur lu 44. Kenapa lu masih sepert di lapangan gitu? Ngotot. Kita ya udah minta ganti. Ayolah. Come on. Ini perasaan dibilang ya. Apa main santai? Kenapa jadi main? Gue kalau main basket itu bisa sampai menjatuhkan diri. Gak tau gue. Gak ngerti gue. Emang bawaan pabrik aja. Mau main apapun pasti serius. Dalam hal apapun itu ya? Iya. Pasti serius. Termasuk memfitnah anda. Serius sekali saya. Dan itu Haji. Saya tuh udah tujuh bang. Fitnah aja. Gak tau gue bawaan mana. Gue inget pernah Bang Panji main lawan tim gue di Jalak. Pake bisnis serius gitu kan berdebah main tuh. Oh itu lawan elu. Berantem kan kita? J-Flow yang berantem. Gue juga. Awalnya kan J-Flow. Oh kriminal. Semua kriminal. Tingginin. Tingginin. Saya ini kan pemarah. Anda tau kan? Anda tau saya pemarah. Jadi waktu itu kami tuh jauh-jauh ke Bandung untuk main sepak bola. Kan kita semangat ya. Jauh-jauh ke Bandung naik bis. Bisnis udah kuning hitam lagi. Iya kayak berdebah FC. Untuk main bola. Sampai sana berantem. Jadi pertama-tama tuh kalau gak salah J-Flow sikut-sikutan. Berantem. Udah nih lurus. Terus begitu Fuat. Berantem. Udah nih lurus nih. Tiba-tiba ada lagi yang berantem. Air gue marah. Kita nih mau main gak? Senyak ceng. Air gue marah. Itu gak lapar. Tapi itu adalah momen yang mengubah hidup gue. Karena saat itu. Berdebah FC dapet penalti. Gue ngambil penalti. Gak masuk penalti. Gara-gara dalam keadaan emosi. Bukan. Gara-gara gue selama itu. Cuman sekedar main-main aja. Setelah kejadian itu. Gue jadi sering latihan main bola sendiri. Mungkin ada yang tau gue suka. Jawa lapangan. Sejak itu. Gara-gara itu. Mulai maniak banget tuh. Bukan maniak. Gue cuman gak mau ketika gue dibutuhkan. Gue gagal. Karena sekiranya gue golin. Menang itu. Seri kan? Tapi dapet apa bang? Dari kemenangan itu. Kan have fun ini. Bangga dong. Dapet kebanggaan. Betul. Tapi kan sampe menyewa lapang sendiri. Pak sering tuh. Dulu tur tuh. Di semua. Di setiap tempat. Jika kondisi. Harus main bola. Iya. Harus main bola. Saya ini baru show. Abis senang. Senang banget. Jadi opener. Panji pragi waksono. Malam. Adrenalin kan membuat kita tidak bisa tidur kan ya. Jam lima. Apa obat-obatan? Jam lima. Anda kalau tidak mengobat. Kenapa reaksinya seperti itu? Enggak. Karena udah keseringan ini. Vita-vita bikini. Mereka gak bisa tidur gara-gara apa? Adrenalin. Kita di Surabaya sama-sama gak bisa tidur. Gak bela diri sendiri ya? Adrenalin kan. Gue tidur normal-normal aja. Masih ingat ya di Surabaya bang? Iya. Pecah banget orang banyak dan lain-lain. Kita pulang terus. Aduh ini pasti gak bisa tidur nih. Tapi gue tidur. Jam empat, jam lima baru abang tidur. Ini saya baru bicara sampe jam satu. Sudah dipotong bilang tidak bisa tidur sampe akhir dunia. Jatuh siapa? Hah? Jatuh siapa? Kan sekam. Eh enggak ya? Kita gak sekamar ya? Enggak sekamar. Aku pindah kamar. Lu aja pengen. Ya kan lu waktu itu bawa cowok ke kamar. Enggak harusnya sekamar tapi si Bari juga kosong. Itu pasti nyawa lapangan? Kalau bang bangin. Iya dulu. Kalau bisa dapet lapangan. Kita lapangan gede waktu itu. Di Jogja. Di Jogja. Surabaya gak main karena waktunya mepet. Karena harus pergi lagi. Di Jogja lapangan gede. Iya. WNJ. Bagus lagi lapangannya. Bagus. Bagus banget. Bagus. Dan prepare. Harus ada tim warna biru dan warna putih. Betul. Jadi datang harus pakai baju. Bila ini. Ya Allah tadi malam baru show ini. Orang gak capek apa gimana. Mainnya paling ngotot sendiri. Golin lima. Golin lima. Tolong bilang dua asis dari saya. Dua asis dari Mamat Al-Kathiri. Satu gol dari tengah lapangan. Dua asis lagi dari. Yang tengah melihat. Afif sama Frimawan. Ada Afif. Ada Afif. Ada Awe juga. Ada Frimawan. Ada Bang Awe. Iya betul. Bang Awe baru sembuh cedera tuh. Betul. Pakai baju Chelsea. Gara-gara gak punya baju biru. Saya baju putih polos. Daripada pakai baju tim lain. Putih polos aja udah. Iya. Betul sekali. Itu masih sering Bang. Abang dulu kumpulin followers. Untuk ajak main bola. Lah ini besok jam 6 pagi gue main basket. Padahal gue bilangnya sama eksekutif asisten gue kemis. Tapi Rabu mau main nih gue jam 6 pagi. Basket? Iya. Tapi juga main. Jumat juga main. Bungso Yudan dan kawan-kawan gitu-gitu. Ya followers aja. Tapi ntar Sabtu main bola sama berdebah. Tapi ada pengaruh gak sih di stamina abang. Ketika beranjaknya usia dan lain-lain. Butuh porsi tambahan latihan. Atau udah gak mau forsir kayak dulu dah. Gak tau gue latihan kayak gitu tuh bukan untuk fisik. Untuk menang. Gue pengen menang. Gue latihan untuk menang. Orang pernah nanya kan. Kenapa lu suka nyewa lapangan kan? Latihan sendirian. Untuk menang. Seserius itu Bang. Saya pengen menang. Saya suka menang. Iya setau. Karena kalau udah menang bisa. Kalau menang ikut cuci dong. Apaan sih maksudnya? Suci. Stay up. Apa suruh gue bilang? Gue akan level juri gue nih. Oh iya. Disuruh jadi peserta. Sorry. I'm sorry. I am not the same with you. I am juri only. Juri duty. Juri. Yes. Iya. Juri. Gak jaman lah. Gak jaman apa? Udah bukan eranya gue untuk jadi peserta. Lalu pada jadi peserta. Enggak dulu ini. Dulu. Jaman 2009. 2008. Ngomong apa sih? Kan lu nama-nama suci bego. Suci 2011. Bego. Apa ngobat ya? Ngawur banget sih. Suci tuh adanya 2011. Gue udah jadi host. MC dulu. Host, host, host. Host, juri. Iya kan? Betul. Iya. Suci. Enam. Suci enam apa? Nulai juri kan? Lima atau enam ya? Lupa. Lupa. Lima atau enam lah intinya. Mungkin, mungkin. Abang tapi di Amerika main bola gak? Atau olahraga gak? Beberapa kali pernah. Beberapa kali pernah. Diajak sama temen gue. Dia ada kayak liga amatir gitu. Terus gue ikutan main sepak bola. Sembalu lagi gue. Jadi kan mereka liga gitu. Mereka tiga kali tanding kalau gak salah. Yang pertama kalah. Yang kedua seri. Yang sekarang ini berharap menang. Terus pas gue masuk ke lapangan. Mereka ngeliat gue. Dalam bahasa Inggris ya. Feeling gue oke nih. Kayaknya orang bisa main gitu. Gue merda. Tidak. Eh gak bisa. Kalahnya kami adalah kalah paling telaknya mereka. Kalah 6-1 kalau gue gak salah. Jadi gue bawa sial untuk klub tersebut. Malu gue. Tapi gue main disitu. Tapi kan maksudnya menurut kita-kita kan lumayan bang. Oh itu cepet banget mainnya. Beda banget. Mainnya cepet banget. Walaupun mereka bukan profesional juga. Enggak. Mainnya keras. Mainnya keras. Mainnya cepet. Ayo bang bawa saya kesana bang. Abis itu dingin. Dingin. Itu lagi bulan apa ya. Gue lagi inget-inget tuh. Tapi pokoknya dingin aja. Gue inget karena gue pake pelapis tuh atas bawah. Biar gak kedinginan. Dan malam lagi mainnya. Jam 10, jam 9 gitu. Lu udah bisa menyesuaikan cuaca belum sih bang? Disana. Awas. Suka gitu-gitu. Suka gitu-gitu nanti ngoloknya kembali loh. Udah gak ngoloknya sekarang. Nanti kembali loh. Kalau menyesuaikan sih udah lah. Udah. Udah lebih baik lah. Gak kaget lah. Tapi tetep aja kan. Lu main bola jam 9. Suhu 11, suhu 7 kan tetep. Klub liat Indonesia kewamin aja. Suhu udara begitu. Kalam. Ngeblank langsung. Gue lagi main bola atau volley. Ini gue lupa gitu kan. Saking kotaknya beku gitu. Iya. Sama rasanya. Napas juga susah. Udara. Oksigen. Sebenernya kalau. Itu kalau Wamena kan ke dataran tinggi. Tinggi ya. Betul. Kalau gue sih lebih kepada dingin. Terus badan susah disuruh gerak. Terus udah lama gak main. Terus tiba-tiba kompetitif gitu. Jadi ngeblank deh gue nya juga. Tapi kalau. Untuk menjawab pertanyaan lu gue main. Acara-acara kemarin kayak yang Pita Kuni. Itu kan yayasan yang buat anak-anak kanker dan lain-lain. Akan ada sport for hope yang seperti biasa. Loh sport for hope itu kan rutin memang. Lu pernah ikutan gak? Enggak. Kenapa lu benci anak kanker sih? Astagfirullah. Bang. Kenapa? Jawab. Bang. Kamu yang nonton. Kenapa lu benci anak kanker? Enggak bang. Jawab yang jujur. Bang. Jawab yang jujur. Ini level paling parah sih. Ini dua kali. Satu gak tega. Satu lagi fitnah. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada. Aku sayang banget. Karena kan sport. Tapi gak pernah ajak aku Pita Kuning. Itu gak pernah. Gak pernah diajak. Bohong. Demi Allah. Gak pernah. Kok berani-berani bawa Allah di urusan-urusan yang sepertinya. Karena memang benar. Karena memang benar. Saya udah gak tau mau bantah pake apa. Ini pinta-pinta ini. Ya saya bawa Tuhanku. Saya bawa Tuhanku. Tuhan mau gak dibawa-bawa di urusan sepele ini? Bagaimana jujuran? Ya saya harus. Ucap seorang yang. Gak pernah. Saya gak pernah. Sholat lima waktu. Nah itu dia. Aduh. Bagus loh. Bagus-bagus. Gak pernah sholat lima waktu. Tiba-tiba urusan omongan bawa-bawa Tuhan loh. Oh lu juga gak mau. Lu sholat kagak pernah. Sport for Hope. Itu acara rutin. Penggalangan dananya. Pita Kuning. Karena intinya Sport for Hope itu adalah. Pita Kuning nego artis. Celebrity untuk main bola. Lalu ke artisannya ini. Yang dijual kepada masyarakat umum. Mau gak lu main sama si A? Mau gak lu main bola sama si B? Oke. Terus mereka mau. Mereka nyumbang. Untuk nyumbang itu. Nyumbang itu adalah syarat untuk mereka main. Jadi rutin. Gue pernah. Okir yang gak pernah. Banyak lah artis-artis pernah. Saya gak pernah ada aja. Kecuali kemarin. Tapi Bang Ajis Ralat sendiri. Karena oh iya lu gejels ya. Enggak. Mana ada Ajis Ralat gak ada. Sumpah. Kemarin. Di tweet. Coba baca tweetnya. Baca tweetnya. Ya Allah. Di tweetnya Ajis Dua Ibu. Stop dulu. Betul atau tidak. Ajis Dua Ibu nge-tweet. Sebenernya bikin anak-anak seneng tuh gampang. Ajak aja main bola. Karena kami yang penting ngumpul-ngumpulnya. Kecuali Yono Buraki. Bakri sama Mat Alkatri yang gak datang. Parahi. Ya kita berdua ke GJLS. Iya Bang. Yang lain gak disebut. Yang GJLS tuh gak disebut. Karena mereka datang. Lu gak. Astaghfirullah. Makanya aku balas kan. Regen Rizbo Hifji juga gak ada pak. Datang. Ada dukungannya. Mereka kan kirim bunga. Ah iya benar. Sukses untuk stand up Indo. Kirim bunga ya. Sukses. Selamat dan sukses. Untuk stand up Indo. Terus turut berduka Mamat Alkatri. Ada yang ngirim bunga. Gak tau ada yang ngirim siapa gak tau. Marah banget sih. Tapi saya tidak pernah diajak acara Pita Kuning lain. Bener nih. Sumpah. Apa gak pernah ajak aku yang podcast Pita Kuning? Karena. Aku nonton terus loh. Lu kalau dihubungin tuh gak pernah bisa. Lu diajak tidur. Ya kan. Tidak susah. Pita Kuning ya harus pakai contoh yang baik lah. Iya harus contoh yang baik. Yaudah kapan? Ajis Dua Ibu. 6 Juni di New York. Apa hubungannya 6 Juni? Gue pulang 6 Juni. Iya makanya di New York kita podcastnya. Gak lain. Kayak pengen ini ikutan itu. Lihat kemana bang? Ke IG apa? Sebenernya Pita Underscore Kuning. Follow aja akun Instagram tersebut. Terus di TikTok juga Pita Underscore Kuning. Kalau di Twitter add Pita Kuning. Follow aja itu. Biasanya infonya ada kalau Sport for Hope. Atau lu follow Sport for Hope nya juga bisa. Add Sport for Hope. Gue lupa persis. Tapi kalau search Sport for Hope langsung ketemu sih. Itu akan diadakan berapa kali? Kita berdua ada Mamat Al-Katiri lah suatu hari. Berapa kali setahun? Hampir setiap bulan. Selalu ada? Iya hampir. Hampir setiap bulan. Tergantung kalau Ramadan enggak. Karena kita ibadah. Karena Ramadan tiba. Hah? Ramadhan tiba. Aneh banget nih. Lu ngobot ya? Lu yang tidak tiba nyanyi lu goblok. Orang yang lagi ngobrol tiba-tiba nyanyi cuma lu. Sama siapu Jamil. Sama Ali Tahir sih. Baru-baru ini. Ali Tahir udah bikin lagu I love you to press teguh lagi. Semangannya taruh gila. Oke sebelum ke ultimatum ya. Satu pertanyaan lagi Bang Panji. Bang kenapa pilihan Amerika enggak ke Inggris? Padahal kan MU ada di Inggris gitu. Goblok MU ngapain di samperin? Tentolol lu samperin. Gue mah udah, bukan hatam ya. Maksud gue, gue udah pernah call Trafford. Udah nonton MU di Old Trafford. Dan kan saya kan kesana bentukan, bukan untuk sepak bola. Untuk stand-up comedy. Ground Zero kesenian stand-up comedy itu New York. Kesenian ini lahirnya di New York City. Jadi kita ber, atau gue ngerasa. Gue harus ngebangun karir di Ground Zero-nya. Jagonya disitu semua. Jerry Seinfeld tinggal disitu. Louis Sike, Trevor Noah, Hasan Minhaj. Semuanya tuh tinggalnya disitu. Idola saya tuh. Hah? Nggak usah tau. Disitulah. Disitulah gue. Kan kalau disilat, kalau mau jago. Berantem sama yang lebih jago. Nah itulah prinsipnya. Pindah ke New York. Pindah ke New York ya. Betul. Berarti sekarang harus menang lawan tim sepak bola New York. Gue udah punya jerzy-nya. Jerzy sana? Iya. Sudah punya. Iya. Tintar kami ini. Tintar kami ini. Enggak, enggak. Gue punya klub. Kan New York ada dua klub-nya. Ada City sama satu lagi Red Bull. Gue punya baju yang Red Bull. Berharap diangkut aja. Siapa tau mereka beli Jisterloid. Gue never know. Bisa jadi sih. Yes. Itu yang ada ini kan kerating daeng-nya disini kan? Iya betul sekali. Kan Red Bull. Iya Red Bull. Iya kan nih. Bukan kerating daeng dong. Emang dia orang Makassar daeng-daeng. Oke, Bang Panji. Berikutnya kita harus masuk ke ultimate team. Baik. Kita akan menyuruh. FUT. Buk FUT mah itu. Oh iya. Ultimate team apa? Menyuruh Bang Panji untuk menyusun sebelas. Aduh. Pemain. Manchester United. Terbaik Manchester United. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Wow, berat sekali. Oke. Di posisi striker. Siap. Panji Prajuaksono. Sabar dulu itu dari keeper. Formasi-formasi dulu. 433, 4231, 4234. 4231. 4231. Iya pas. Pas nih. Oke. Oke. Di posisi penjaga gawang. Penjaga gawang. Peter Smichael. Peter Smichael. Great Dan. Dia gak bisa tulis. Tulis Michael aja gitu Bang. Bang coba liat. Itu Michelin. Michelin beda lagi Bang. Itu Bang. Michelin ban. Beda lagi Bang. Nah dia gak bisa. Dia gak bisa. Lihat. Peter aja. Kalau susah tulis Peter aja udah. Salah juga Peternya. Peternya pake i anjing. Salah Peter. Lelele. Itu Adrian Peter Luman Gaul tuh. Peternya gitu. Peter Luman Gaul tuh. Salah. Salah. Peter. Peter. Peter Tambunan. Peter biasa. Patar. Peter S. Nah. Oke. Di B kanan. B kanan. B kanan. Siapakah kira-kira B kanan. Pilihan kayak ke Panji. Disana ada Aaron Wan. Bisa kah? Enggak. Deniz Irwin kanan kan ya? Deniz Irwin. Kalau gue gak salah. Deniz Irwin. Vancemio tolong. Vancemio. Deniz Irwin. Deniz Irwin. Irwin. Padananya sama Gary Neville soalnya di kanan. Irwin. Deniz Irwin. Tengah. Di tengah gue Vidic sama. Phil Jones. Hah? Vidic. Vidic sama. Sama Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Left back nih bagus nih. Left back siapa ya? Left back. Oh banyak. Hensei. Ada Efra Hensei. Ada juga. Ini. Apa. Bersaudara nih. Kembar dulu siapa? Rafael sama Leo. Fabio. Eh Fabio. Rafael Leo. Gue coba Luxo deh. Luxo. Oke. Oke. Central Midfield. Wow. Gue Roy Keane sama Scholes. Roy Keane. Paul Scholes. Paul Scholes. Kebalik sebenarnya tuh. Fuck. Susah juga nih makin ke atas nih. Nah. Oke. Banyak ini. Ada Anthony. Ada David Beckham. Ada juga Sancho bisa main disitu. Elanga juga bisa. Ada juga dulu siapa ya. Ronaldo bisa. Ronaldo waktu awal karir. di posisi ini. Siapakah? Gue Ronaldo deh. Ronaldo. Karena kirinya untuk Giggs. Di kirinya Ryan Giggs. Ryan Giggs. Disitu gue taruh Rooney di atasnya Nisteroy. Oh ya. Nah abang kenapa kan striker favoritnya. Nisteroy. Nisteroy. Striker favorit. Rooney nya gue taruh di posisi 10. Iya betul. Iya bener. Oke oke. Kayak waktu dulu dia disitu atasnya Van Persie. Iya. Iya. Tapi gue taruh Nisteroy. Jadi tuh barang tuh. Tapi sepanjang masa Nisteroy menurut abang. Untuk striker. Nisteroy. Kenapa sih bro? Karena istilahnya tuh vicious aja gitu. Buas gitu. Nggak peduli. Pokoknya dia peduli goal aja. Dan bola-bola tap in. Bola-bola. Mantul-mantul dia sikat. Ya ada satu goal. Goal nya dia bagus banget. Gue lagi ingat tuh. Kayaknya lawan Benfica kali ya. Pokoknya dia pake jersey. Jersey putih aja. Terus dia ngambil dari sisi kiri gawang. Terus udah gitu dia goal innya sempit banget. Gue lupa tuh. Tapi itu jago banget itu. Ya abis itu ada satu yang dia. Bawa bola dari tengah. Gue ngerasa Nisteroy itu lengkap lah. Sebagai sebuah striker. Terus udah gitu dia kan juga sempat. Megang consecutive goals. 10. Eh 9 game berturut-turut selalu goal in. Yang akhirnya dipecahin sama Jemmy Fardy waktu itu. Dan Nisteroy itu di era 2000an juga. Awal-awal gue lagi nonton MU lagi intensnya. Lawannya Arsenal. Arsenal sama Nisteroy juga punya sejarah sendiri soalnya waktu itu. Jadi ya semakin deket lah. Banyak jersey gue. Jersey gue tuh kalau gak Nisteroy, Rooney, Giggs. Jersey MU gue. Itu Ruce waktu dikepung Arsenal yang Roy Pallor dan kawan-kawan. Itu dia gak ngelawan karena gak berani apa emang sengaja gak mau kena sangsi awal. Enggak lagi ngeblank menurut gue. Dan dia juga diwawancara juga ngomongnya gitu kan. Dia tuh pusing mikirin kenapa tadi gak masuk ya gitu. Jadi dia tuh sebenernya gak nge. Ngakunya tuh dia gak nge. Dia terlalu kenapa tadi gak masuk ya gitu. Dan itu jadi beban kan. Makanya ketika akhirnya dia ambil penalti, kayak ini aja kayak bahagia banget gitu. Ketika akhirnya dia penalti, bilang penalti. Ngambil penalti terus gol. Satu Super Sampang. Oleh Gunnar Sampang. Oleh Gunnar Sampang. Nomor satu dunia ini. Roy Kinn, Captainnya. Manager Sir Alex lah. Sir Alex. Iya, masa Benny Dolo, ya kan? Mau lanjutin susah. Kenapa? Kenapa? Emang Benny Dolo gak boleh dipercandain disini? Iya, gak apa-apa. Emang kenapa? Loh tapi kan gak di jelek-jelekin. Iya. Bang, tapi satu pertanyaan sebelumnya. Bagus gak tuh tadi? Bagus, bagus. Coba balik dulu. Ada yang miss gak? Ada yang miss, enggak kan? Enggak, enggak. Paling David Beckham nama gede yang gak masuk. Bang, tapi kalau Prime, masa usia keemasan ya, Van Persie dengan Nistelroi. Nistelroi lah. Nistelroi? Iya, Prime. Nistelroi. Kan maksudnya, kalau Van Persie kan gak terlalu lama dia di MU kan? Iya. Nah, kalau Nistelroi lumayan lama gitu. Tapi jauh, buasnya jauh. Jauh ya. Kalau lu nonton pertandingan dan bukan nonton klip, lu tau jauh. Kan kita juga ngikutin Arsenal. Di Madre juga. Klub favorit. Saya buka saja ya. Sebenarnya Arsenal tuh menyimpan banyak pemain favorit gue. Hah? Siapa aja? Thierry Henry favorit gue. Dennis Beckham favorit gue. Termasuk sebenarnya Van Persie. Makanya waktu Van Persie pindah, gue happy. Dua striker favorit gue, itu striker Arsenal. Gue punya DVD Arsenal Invincibles. Invincibles. Yang gak kalah-kalah itu. Yang gak kalah sempurna kali. Mahainnya bagus banget waktu itu. Iya. Suka banget gue. Jadi gue sebenarnya tipis-tipis, ya kan gitu kan, cinta-cinta benci gitu. Iya. Tapi benci apa cinta? Hah? Benci apa cinta sebenarnya? Astagfirullah. Siapa yang mengajarkan kamu untuk membenci orang, Mawat Al-Katiri? Kamu tuh rajin sholat gak sih? Kayak saya dong. Kayak gimana? Hah? Ini, aman ya, ini ultimatimnya Bang Panji. Bang Panji. Mantap sekali. Tanpa kantona ya, tanpa kantona. Iya, betul sekali. Mungkin itu kontroversial. Karena mungkin harusnya, mungkin akan tanah ngambil posisinya Rooney ya. Iya, tapi emang. Idealnya. Tapi menurut gue, Rooney lebih oke sih. Tapi Maguire apa? Phil Jones. Apa? Maguire apa Phil Jones? Phil Jones. Lebih bagus? Iya. Phil Jones lebih fight. Tapi kan di Timnas, Maguire bagus banget. Udah disitu doang. Sebenarnya menurut gue ya, letak kesalahan Harry Maguire tuh, ada David De Gea-nya juga salahnya. Karena? Saling tidak percaya. Tipikal goalkeeping-nya tuh, bukan yang compatible sama Harry Maguire-nya. Dan komunikasinya juga gak oke. Antara De Gea sama... Beda sama Pickford yang cerewet di Timnas ya? Mungkin. Kayaknya sih karena mungkin Maguire Scorpio, terus si... Virgo. Virgo ya mungkin. Enggak masuk itu. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk dulu ke Sobat Sporti bertanya, yaitu kita udah kasih tau ke netizen di seluruh penjuru negeri, termasuk di Montenegro. Terakhir kita punya fans dari Montenegro. Dan Mali. Dan Mali. Dan Republik Mali. Dan Haji Bolat. Bukan. Mali-Mali negara. Ini Mali negara. Nah kita sudah kasih tau akan Bang Panji datang, dan inilah pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Untuk Bang Panji. Yang pertama dari 03 Anwar 01. Lebih percaya Mamat Duda, atau Abdur punya... Abdur gak mungkin punya... Gak mungkin. Kenapa? Karena saya adalah bos dari manajemen yang menaungi dia. Saya tau keuangannya. Kalau orang punya... Duitnya banyak. Lah, dia baru bikin renov rumah. Iya, tapi tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Level-level... Itu level-level punya gedung, bukan bangun rumah. Ya gak mau kelihatan Bang. Enggak. Kalau kelihatan cepat ditangkap. Lu Duda, karena kan emang lu seleranya MILF. Hah? Iya kan? Kok seleranya MILF? Gimana? Halah. Parubaya, wanita-wanita parubaya. Astagfirullah. Bener kan? Jangan bohong sama gue. Jangan bohong. Itu si lera. Itu si lera. Arikritik. Arikritik sukanya yang minyak-minyak. Iya, MILF-milf. Minyak. Tapi anda juga. Tidak. 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 Bohong sama saya. Pertanyaan berikut Bang. Dari teman Bang Panji. Coach Justin. Yang kita lebih baik daripada podcastnya. Bang Panji. Kenapa kardus MU pada gak sadar kalau mereka dipantatin Arsenal musim ini? Gimana? Bang Justin. Iya. Laksana yang saya hormati. Iya. Sesungguhnya Arsenal di posisi dua sama MU di posisi tiga. Itu sama-sama tidak dapat piala. Di Liga Inggris yang paling penting itu cuma posisi satu. Sisanya pecundang. Jadi Arsenal tidak punya piala. Tapi MU punya loh. Apa? Kemarin juara apa? Karabokap. Karabokap. Dan mungkin, ini gak tau tayang kapan. Mungkin FA Cup. Secara. Dan City Derby ya. Bismillah aja kan kita kan. Bismillah aja dulu. Bismillah dulu aja. Bang. Tayangan ini akan tayang setelah final itu. Jadi kalau pas gak juara kita potong kok. Saya baik banget sama Mbak Panji. Iya. Terbukti dia suka memanipulasi konten. Betul. Stafi Allah. Stafi Allah. Tidak original. Stafi Allah. Buat saya sih gak apa-apa. Terbukanya. Kalau saya salah, salah aja. Iya sudah bismillah. Bismillah. Tapi secara pencapaian. Tidak mungkin Arsenal mengaku memantati kami. Karena kami punya piala satu. Dia nol. Posisi dua. Gak ada apa-apanya. Gak dapet piala. Jadi Coach Justin Laksana. Belajar lagi sepak bola. Bersanakan bungka mulut Anda. Coach Anda belajar lagi. Tentang regulasi. Oke berikutnya dari Ican. Pulangnya malam. Bang Panji apa betul musim depan MU Tsunami Trophy? Kata orang musim ini airnya surut dulu. Baru musim depannya tsunaminya. Ini filosofi-filosofi. Saya kurang yakin sih sama Tsunami Trophy. Tapi TNH bagus loh Bang. TNH bagus. Tapi Tsunami sih gak kayaknya. Tsunami itu kan berarti bertubi-tubi kan. Misalnya tiga kelar ya. Ya. Kalau dari sisi kedalaman sih kayaknya. Ini yang bikin MU tolol itu adalah karena capek menurut gue. Terutama yang belakangan-belakangan ini. Sekitar 10 pertandingan terakhir tuh. Tolol kan kelakuannya. Mungkin capek. Squadnya ternyata gak sedip yang kita pikir. Gue sebenarnya tidak peduli apapun dalam hal ini. Kecuali Premier League. Gak peduli gue. Termasuk Champions gak peduli gue. Yang penting Premier League. Iya gue pengen kembali lagi MU juara Premier League. Sisanya irrelevant buat gue. Makanya kan kemarin kan sempat menang FA Cup juga kan. Gak terlalu peduli gue. Premier League pengen kembali. Udah lama banget gak menang. Sekaranya menang pasti nikmat banget rasanya. Selain karena Champions agak jauh sih untuk dihayalkan. Tapi Premier League nih. Ya tapi kalau Eric Ten Hag tetap dan juga pembeliannya. Oke. Satu dua pemain dan tapi bagus. Makanya dari sisi ownership ini lagi gak jelas nih. Mau dijual apa-apa. Iya. Dengan main di UCL. Katanya mau dibeli hari tanu kan katanya. Mau dibikin club futsal. Dengan main di UCL gimana nih Bang Panji musim depan. Jadi dia punya 28 cent klasik. Kalau gak belanja apa-apa sih tolol. Bakal kelelahan lebih parah berarti. Enggak. Boro-boro kelelahan. Enggak punya peluang apa-apa. Menurut gue ya. Susah banget soalnya. Tapi mesti belanja. Dan menurut gue yang mesti dibelanjain salah satunya tuh keeper. Tapi The Gaya gak dapet penyerahan Golden Boots kemarin. Eh apa? Cleanser. Ini. Keeper lah. Ya gue juga gak ngerti tuh. Hoki aja kayaknya menurut gue. Cleanser terbanyak. Iya tapi hoki aja menurut gue. Karena menurut gue The Gaya tuh manajer jelek. Dan biasanya tiap kali dia gak ada pelapis yang signifikan manajer jelek. Ingat gak waktu dia sebelum masuknya Sergio Romero. Itu kan manajer jelek juga tuh. Romero masuk. Tiba-tiba jadi. Jadi kenceng tuh dia tuh. Tapi Romero nya kan mainnya kan banyak di Europa League gitu. Tapi dia tuh musuh kayak gitu. Harus ada ini ya. Iya. Kalau perlu emang diprojeksikan untuk ganti si DKA. Sama kita butuh striker. Striker lagi bagus. Biar gak cuman bebannya di si siapa namanya? Rashford gitu. 30 gol. Udah lama sih gak ada striker 30 gol. Satu musim. Tapi butuh lagi. Kayaknya kan Oseman kan? Hah? Gak tau. Kan kemarin sempet ngomongin. Harry Kane malah sempet masuk. Tapi kayaknya udah ketuaan ya. Tapi emang ini tipikal yang dibutuhkan. Iya. Ada Harry Kane, Oseman sama Vlahovic. Juvie. Tapi Vlahovic pasti setia sama Juvie. Tidak akan kemana-mana. Lu bukannya Ais Roma? Juvie lah. Ais Roma, Pras, Bene. Oh iya bener. Lu bukannya Milan? Juvie lah bang. Milan, Marcel, Oki. Lu bukannya Brighton? Juvie lah bang. Siapa Brighton? Brighton Benny. Ini kan gak jelas hidupnya kan. Timnya gitu kan. Oke. Bang Panyet terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Terus klarifikasi lu mana? Klarifikasi apa nih? Bahwa lu duda. Nah. Gak ada bang. Saya gak duda. Atau Wes? Nah. Bang, sumpah. Boleh saya buka sekarang? Boleh. Bang, ada gambar apa sih itu dibalik? Lu bisa ngeblur gak? Bisa, bisa. Bang. Gak bisa ya? Itu foto abdur. Bisa, bisa. Semuanya bisa. Foto abdur. Foto abdur. Foto abdur. Bang, jangan lama-lama bang. Itu Marcel bang. Itu siapa? Wah dari sepatunya gue kenal nih. Itu Marcel. Apaan sepatu lama bang? Netizen memang jago saja memantau. Kemarin saya sempat syuting lagi di tempat ini. Oh iya? Terus sama Oki. Sama Oki. Terus Oki bilang, Kok masih ingat gak tempat ini? Hah? Tempat apa? Lah tempat ini adalah saksi sejarah foto abdur. Berarti bener lu kan? Bener. Berarti. Itu lu tadi. Itu lu. Nggak, Terus Oki bilang, Oki. Lo siapa yang pernah foto abdur. Oh gitu Marcel. Gelas nih. Nggak, Oki kan gak ada juga waktu kita foto-foto. Iya. Lu gak apaan sepat foto-foto begitu kan? Untuk yang pengen punya foto ini, DM aja gue. Gue kasih. Gue sebar lu asir. Atau gue taruh di Google Drive, lo bisa download. Bang, bang. Itu gara-gara apa ya? Lagi berantem kalau gak salah. Amma Oki rengga juga. Amma Oki. Iya. Bang, panji. Ya, gak boleh gue bawa pulang ya? Boleh. Boleh-boleh disini. Nanti ada. Mas siapin dua, satu disini, satu bawa pulang. Ngeri. Panji Prakiwaksono. Wih. Sembilan tujuh Indonesia. Ya, gue pikir rating ternyata ini apanya, tahun-tahun ya? Apa? Sembilan tujuh apa? Kelahiran. Oh. Gak sama banget deh orang. Tapi gak apa, sembilan tujuh. Sembilan tujuh ini apa? Diam bikin nih. Bukan. Sembilan tujuh apa? Anggap aja skor gue sembilan tujuh dari seratus kan. Oh rating. Berarti bagus ratingnya 97. Ada yang soalnya tahun lahir, ada yang rating, ada yang itu jabatan. Betul. Panji Prakiwaksono, 10, Jistel Roy. Terima kasih. 00.44, brief. Iya. Tak terhingga orang tersinggung karena dia. Betul. Ih, apa nih? Kau tau? Hah? Siapa yang ngeru nih? Tau lah. Reset. Kita reset bro. Ngeri. Kita reset disini. Tak pernah saya sebut. Iya. Atau mungkin pernah kesebut ya, tapi jarang. Pernah, gak pernah. Kita yang cari tau. Nggak udah jelasin ini apa bang? Ah, malu lah. Harus dong, harus dong. Tidak. Gue yang jelasin ini. Ngaku duda dulu dong. Nggak dong. Nggak bang. Oke, nggak usah bang. Nggak usah jelasin. First, Mr. World Tour. Stand up comedy pertama. World Tour. Enggak sebelumnya. First. Allah. Anda ngomong First tadi. Itu beda lagi goblok. First apa? Kalau First itu adalah kayak apa ya? F-I-E-R-C-E itu gigih gitu, First. Nah, gue kan bahasa Inggris. Udah dua. Kita udah dua bintang tamu. Bintang tamu. Saya mau cara pakai bahasa Inggris. Benar. Yang satu akhirnya kita dapat kasus. Karena saya kayak ngerti. Apa yang dia mau. Saya tidak bisa banta. Siapa? Siapa itu? Yang kasus siapa? Robert Rene. Oh. Ngomong apa? Dia ngomong. Pokoknya soal juara-juara lah. Dia kenapa nggak juara. Tapi saya tidak bisa nyabung ke dia itu. Yang kedua dari Serbia. Vladimir Vujovic. Itu luar biasa. Love in Cubus. I miss you. Betul sekali. 22. New York. Betul sekali. New York. Hubungannya dua-dua ke New Yorkernya apa? Tahun 2022. Oh iya benar sekali. Saya pindahnya tahun tersebut. Tahun tersebut. Iya. Silahkan Bang Panjir. Benar kan? Tanda tangan. New Yorker. Tanda tangannya dimana? Di sini aja. Bebas. Nice to meet you. Terima kasih banyak. To meetmu bagus. Ntar disitu silahkan. Bang Panjir terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah hadir kesini. Mantap. Nanti besok kapan-kapan lagi saya mencuri talent-talent dari Cumikaya juga. Untuk dibawa kesini. Udah semua ya kayaknya dia. Iya. Udah semua. Masih banyak. Musdalifah Basri belum? Musdalifah ya. Musdalifah ngerti. Barry William belum? PSP Pinrang. Barry bisa motocross. Arief Brata? Arief Brata sudah. Siapa lagi ya? Bonar Manalu? Bonar Manalu bisa. Kenapa? Tutup-tutup kan bisa di blur. Erwin Wu? Iya. Erwin Wu ya Liga Cina ya bisa. Saya mau kasih hadiah untuk anda boleh? Boleh. Boleh ya? Nih sini. Saya masukin. Anda kan ngasih itu. Iya. Saya kasih dua buku ini. Pecahkan. Pecahkan NYC. Buku yang menggambarkan perjuangan saya. Ini apa sih? Menceritakan perjuangan dan kehidupan saya di New York City. Lengkap dari kenapa New Yorknya, sampai cara ngurus visanya, segala macem. Ini untuk anda. Oke. Karena bahasa Inggris anda kan bagus tuh, anda bilang tuh. Iya. Untuk umumnya dijual mulai 5 Juni di pecahkan.com. Kenapa tidak di toko buku? Tanggal berapa? Karena tutup toko bukunya. Itu udah tutup ya? Iya betul. Tanggal 5 Juni, pecahkan.com. Tanggal 5 Juni? Di pecahkan.com. Di pecahkan.com ya. Di tahun lahir Panji Pragyi Waksono. Panji Pragyi Waksono. Eh di bulan lahir. Betul, bulan lahir betul sekali. Saya dihafal anda loh. Betul, betul sekali. Hafal banget. Di bulan lahir Panji Pragyi Waksono. Panji Pragyi Waksono meluncurkan sebuah buku yang judulnya Pecahkan. N-Y-C. 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 New York City lah. Pokoknya pecahkan New York City. Betul. Nah ini ditulis oleh Bang Panji dan juga Indra Cahya. Betul sekali. Ya 5 Juli di sejarah. Oblak! 5 Juni. 5 Juni. 5 Juni. Sengaja. Di pecahkan.com. 5 Juni di pecahkan.com. Segera memilih bukunya. Terima kasih Bang Panji. Sama-sama. Atas hadiah buat kami. Insya Allah saya akan baca. Iya. Sip. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya yang berterima kasih. Buat saudara Panji Pragyi Waksono. Saya takut lupa. Iya. Saya ambil. Ya silahkan Bang. Untung anda tidak hapus. Oh iya ya. Saya ada kesempatan. Saya ada kesempatan hapus. Iya. Oke. Semoga sehat selalu Bang. Itu yang kita harapkan dan bahagia. Apapun yang abang kerjakan. Mau main di sepak bola. Mau di stand up. Mau di yayasan Pita Kuning. Iya. Salam juga buat teman-teman di Pita Kuning. Baik. Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu. Betul. Kalau begitu saya Muhammad Al-Kadiri pamit. Saya Arifan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk the one and only. Panji Pragyi Waksono. Thank you Bang Panji.